Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Kuliganji di video kali ini aku mau jelasin ke kalian tentang kenaikan gaji TKI Korea tahun 2021 ya bisa dibilang ini masih pertengahan tahun 2020 tapi pemerintah Korea sudah menentukan berapa gaji TKI Korea untuk tahun 2021 berapa sih kenaikannya? naiknya itu 1,5% dari gaji sebelumnya berapa 1,5% dari gaji sebelumnya? nah di video kali ini aku mau jelasin ke kalian secara rinci oke teman-teman, untuk gaji sebelumnya tahun 2020 yang per jamnya 8.590 won naik 1,5% menjadi 8.720 won dan untuk perharinya yang sebelumnya 68.720 won naik menjadi 69.760 won dan kalau untuk per bulannya yang sebelumnya 1.786.720 won naik menjadi 1.822.480 won dan untuk lemburnya yang per jamnya lemburnya itu untuk gaji lemburnya per jamnya naik menjadi 13.080 won ya meskipun kenaikannya tidak begitu banyak kita harus wajib tetap mensyukurinya karena ya namanya kenaikan gaji itu ya bisa membuat kita senang lah dan semoga dengan kenaikan gaji ini tidak mengurangi fasilitas yang diberikan oleh pabrik-pabrik soalnya kepanyakan kalau kenaikan gaji itu mempengaruhi juga apa kebijakan dari sajanginnya contohnya ya kayak kisuksannya itu dinaikin biaya yang ada biaya kisuksannya dan makannya juga kadang ya dinaikin lah lemburnya pun dikurangi ya semoga itu tidak terjadi untuk tahun depan dan bagi kalian yang jika ada yang kurang dimerti silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar insya Allah nanti akan aku jawab satu persatu oke teman-teman mungkin cukup segini informasi yang bisa aku kasih ke kalian semoga video ini bermanfaat untuk kalian silahkan klik tombol like jika kalian suka video ini dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati